Intro Bicara soal karir pertama saya sebenarnya bukan Jojo Bizarre Adventure Melainkan seorang kondektur di Metro Mini Ya waktu itu saya memang seorang kondektur Dan juga sekaligus bercetisita ingin menabung, 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 membeli sepeda Dan tercapai Tapi ya waktu itu memang apes ya Karena sepedanya dimaling Untuk gambar dari SD sebenarnya Waktu dulu kan suka gambar gunung dan juga persawahan Nah saya dapat nilai 10 Setelah itu terinspirasi jadi SMA itu Saya jadi Wibu Dan suka gambar-gambar anime Karena waktu itu anime itu sedang melejit-lejitnya ya Waktu itu industri Manga juga hampir bisa menyaingi saingan tahu bulan Jadi saya tertarik sekali Oh iya saya lupa bilang Dulu pernah pergi ke luar negeri Ya bener ketiduran di pinggir patung Terus saya pernah naik kereta Waktu itu keretanya bayar dan biayanya mahal Ya pas ditagi ya saya kabur Terus saya dipotong di jendela gede Wow habis itu jualan ayam di pasar Mesir Ya waktu itu sih pasarnya ya jelek Jadi ya saya pindah ke Manga lagi Habis itu saya terinspirasi Untuk menggambar karakter yang kuat dan juga strong Dengan baju yang unik dan juga bizar Yaitu Jojo Bizar Adventure Ya itulah dimana saat saya melihat Wah ini bakal jadi duit nih ya Untuk cita-cita sebenarnya dari dulu Saya itu pengen sekali menjadi seorang youtuber Apalagi youtuber Jojo Tapi setelah saya lihat-lihat lagi Wah ini gak bakalan keurus nih Manga Kalau misalkan saya jadi youtuber Udah aja saya jadi hiburan aja youtube Waktu itu saya lihat channel yang bagus ya Yang isinya Jojo semua Habimolana Jadi saya subscribe Alright